Dan saya cerita dikit-dikit saja saya cerita, saya tambahkannya Hampir semua perjalanan hidup saya, doa-doa saya yang terdahulu Yang ketika itu saya berproses fokus-fokus-fokus, lihat impianmu Akhirnya terjadi sebuah kemelekatan di sana Gara-gara saya melekat pada impian saya, pada keinginan saya, pada nafsunya saya Saya menghilangkan masa sekarang Masa sekarang itu mahal banget Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman yang nonton secara live di jam 9 malam Karena memang video ini di upload jam 9 malam Kemudian saya juga ingin menyapa teman-teman yang nonton siaran ulangnya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Kapanpun, dimanapun Anda menyaksikan video-video terbaru dari saya Semoga Allah berikan ketenangan hati kita semuanya Dan juga Allah lapangkan hati kita dan lapangan rezeki kita Amin Pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat semua penonton saya Ini terima kasih banget saya dari hati Karena semakin hari video semakin bertumbuh Ya bertumbuh jumlah penontonnya semakin banyak Harapan saya Anda juga bisa terus berbagi manfaat untuk orang lain Dengan cara share video ini ke semua kerabat kamu Atau relasimu ya Agar semuanya bisa mendapatkan manfaat Terutama buat mereka yang sedang butuh Dan juga harapan saya Anda bisa mendengarkan video-video yang saya upload itu dengan hati ya Karena video-video ini tertuju pada dua kriteria manusia Yaitu pertama pembelajar Yang kedua adalah mereka yang merasa punya banyak masalah Dan kebetulan masalahnya saya bahas di video-video saya Dan semoga tercerahkan yang pertama Kalau saya berdoa semoga menjadi solusi itu saya rasa terlalu berlebihan Karena solusi itu datangnya dari Allah Dan setiap apa yang saya sampaikan itu bertujuan untuk Sama-sama kita memperbaiki diri Dan bukan konteksnya ngajarin ya Kalaupun konteksnya mengajarkan Saya menggunakan satu kalimat Ini pesan sahabat saya Bahwa sejatinya ketika saya mengajar Saya sedang belajar juga Jadi intinya kita sama-sama belajar Itu dulu yang ingin saya sampaikan Nah video sebelumnya saya sempat membahas tentang Lunas utang ya Kalau saya lihat dari penontonnya Komentarnya itu sebenarnya jujur Membuat saya luluh dalam artian Membuat saya terharu teman-teman Ternyata setidaknya membantu menenangkan teman-teman semuanya Ada yang merasa tenang karena penyampaiannya yang santai Ada yang merasa tenang karena katanya Mendengarkan suara saya saja sudah menenangkan Dan saya senang bisa membantu Anda sekali lagi ya Nah kita konteksnya berbicara tentang tenang Penting gak sih tenang itu? Dan tenang itu apa sih sebenarnya? Pertama kalau pertanyaannya tenang itu penting apa tidak? Jujur lebih penting daripada yang penting Karena di dalam tenang itu ada sebuah kenikmatan Di dalam tenang itu ada sebuah kepasrahan Di dalam tenang itu ada sebuah keridoan Dan di dalam tenang itu juga ada sebuah kebahagiaan Tapi bukan definisi senang ya Kebahagiaan itu adalah kebijaksanaan dalam hati Nah itulah mengapa saya katakan bahwa tenang itu penting Dan juga tenang itu adalah pintu mengundang keajaiban Karena tidak mungkin kita dalam kondisi panik Kita menemukan jawaban dari pertanyaan kita Itu gak mungkin Coba Anda perhatikan Anda ingat-ingat kembali Perjalanan hidup Anda Selama Anda menjalani hidup Tetapi di dalam perjalanan tersebut ada kepanikan Anda gak menemukan solusi di situ Anda tidak menemukan jawaban dari pertanyaan Anda Tetapi coba juga saya minta teman-teman juga memperhatikan Memperhatikan diri ya Jangan memperhatikan orang lain Memperhatikan diri Bahwa ternyata ketika tenang itu Banyak sekali jawaban-jawaban Yang berkeliaran di kepala kita Berkeliaran di hati kita Terhadap pertanyaan-pertanyaan kita Jadi tenang itu adalah kunci Mengundang kebahagiaan Jadi kalau gak tenang gak bisa Bahkan semua pembelajaran Tentang kesadaran Tentang pengembangan diri Potensi diri dan lain sebagainya Itu pasti kita akan diajarkan Untuk masuk pada pintu pertama Yaitu ketenangan itu sendiri Jadi untuk Anda yang merasa tenang Mendengarkan saya Coba Anda berdoa disitu ke Allah ya Berdoa Bermunajat kepada Allah Agar Allah Kabulkan doa-doa Anda Gitu Nah Definisi tenang Menurut saya Bukan menurut saya Guru saya pernah mengatakan Bahwa ketenangan itu Atau ketika kita tenang itu Kita sedang menjadi diri kita Sebagai manusia Artinya ketika kita panik Karena lawan kata dari tenang adalah Bingung Kemurungsung Atau panik Itu kita sedang didominasi Oleh energi di luar manusia Sebut saja Syaiton atau Iblis Nah dia masuk ke rongga-rongga Atau ke sendi-sendinya Fikiran kita Memang tujuannya membuat orang itu panik Kalau orang panik itu kan lupa Tuhan Tapi kalau orang itu tenang Insya Allah Spiritualitasnya berbicara di dalamnya Nah Saya agak ingin masuk lebih dalam Lebih daripada tenang itu sendiri Kita akan berbicara tentang doa Termasuk permasalahan hutang Termasuk permasalahan gol-gol Atau keinginan-keinginan yang belum terkabul Coba Anda Apa ya Cerna baik-baik Yang ingin saya sampaikan Ini bisa jadi kita tidak sama ya Ini hanya sekedar asumsi saya Atau pendapat saya Karena Apa yang saya sampaikan itu juga belum tentu benar Ini Coba deh Sekarang rubah pola teman-temannya Rubah pola Artinya Untuk tidak berkeinginan dulu Tapi lebih fokus memperbaiki diri Dengan cara apapun Tujuannya agar diri menjadi baik Memperbaiki diri Oke Ya dengan tenang juga bisa gitu Tapi menuju tenang itu Tukannya menjadi PR-nya kita Nah Dijelaskan Dalam satu metode Sebut saja meditasi Mungkin Metodenya RKD adalah Tafakkur ya Saya mengajarkan Kalau mau masuk dalam kondisi Tafakkur Itu Tidak berkeinginan Tidak ada doa yang Definisinya meminta itu Tidak ada Tetapi Tafakkur itu lebih kepada Mengakui Dan merasakan Kebesaran Allah Ya kalau pertanyaan Allah itu kan sederhana Apakah engkau tidak melihat Apakah engkau tidak mendengar Apakah engkau tidak berpikir Lihat kebesaran Allah Kemudian Kemudian Dengarkan Dengarkan Zikirnya alam semesta ini Ya zikirnya berbeda Seperti zikirnya kita Dengarkan Dan rasakan Anda jangan mencari Zikirnya alam semesta ini Seperti zikirnya Anda Walaupun sebenarnya Semuanya di alam semesta ini Berzikir Bertasbih Bertahmid Bertahlil Kepada Allah ya Kemudian Apakah engkau tidak berpikir Berpikir tentang Karunianya Allah Yang diberikan kepada kita Oh jujur teman-teman Ini Ini Pintu kesadaran Yang akan membuat Teman-teman semuanya Menemukan Titik Terang Dalam sebuah pencarian Tiga ini Makanya Tafakkur itu adalah Kondisi Yang sangat baik Bahkan dibandingkan dengan Ibadah Berpuluh-puluh tahun Ya Hanya dengan Satu kali Tafakkur Tapi kalau Tafakurnya benar Itu lebih baik Daripada ibadah Sekian puluh tahun Oke Jadi Yang paling esensi Di sini kita Apakah engkau Tidak berpikir Berpikir itu Bukan hanya di logika kita Tetapi di hati kita Apakah engkau Tidak berpikir Tentang Karunia yang sudah Diberikan oleh Allah kepada kita Kalau kita Mau menghitung Karunia Allah Yang diberikan kepada kita itu Tidak akan cukup Lautan ini Jika dijadikan tintanya Dan bahkan Tidak akan cukup Popohonan Di semesta ini Untuk menjadi pulpennya Penanya Karena semua Ini anugrah Nah Untuk menuju Tafakkur Atau Berpikir tadi Tafakkarun tadi Adalah Dengan ketenangan Itulah kenapa Solusi itu akan tampak Jalan keluar itu akan tampak Ketika Kita tenang Ketika diri ini tenang Kata Allah Takwa dulu Baru aku berikan jalan keluar Nah Takwa itu Isinya Salah satunya adalah Ketenangan Orang tenang itu Orang bertakwa sebenarnya Esensinya loh ya Jadi Anda harus bisa Memasuki pintu pertama Untuk Menemukan keajaiban itu Walaupun keajaiban itu Sebenarnya tidak boleh Dijadikan tujuan Ya Tetapi keajaiban itu Pasti akan datang Bagi mereka pertama Yang tenang Dan berpikir Nah Tafakkarun tadi Dalam kondisi Yang benar-benar nyaris Tak ada keinginan Tetapi lebih fokus Merasakan Apa yang sedang Dikaruniakan Allah saat itu juga Coba 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 Pelan-pelan Ini jam 9 malam Tolong buang Jauh-jauh Fikiran negatif Saya ingin ngajak Anda berpikir Tentang kebesaran Allah Tentang karunianya Allah Ini semua nikmat Lebih-lebih Mungkin Anda tidak sama Dengan saya Lebih-lebih saya ini Kalau bicara tentang Paling banyak nikmatnya itu Ya saya harus bicara Tapi nikmat itu Bukan tentang kekayaan saja Itu bagian kecil Untuk merasakan Kenikmatan sebenarnya Kekayaan itu Misalkan saya Saya sebenarnya Malam ini Buat video ini Anda kalau tahu Saya itu jam 1 malam Buat video ini Kemudian saya merasakan Dengungan jangkrik Kemudian Angin masih masuk Kemudian Ketenangan alam Masih sangat saya rasakan Kemudian Nikmatnya Kosa kata Yang saya keluarkan Yang awalnya itu Berkumpul di kepala saya Kemudian Saya keluarkan kepada Anda Dan insya Allah Video ini tidak di edit-edit Ini adalah sebuah Kenikmatan Ya Sebuah kenikmatan Mungkin suatu saat Anda Akan ketemu Dengan orang Yang ketika ditanya Apa keinginanmu Dia tidak akan menjawab Dan tidak bisa menjawab Apa? Keinginan apa? Saya dengan keadaan Seperti ini Sudah sangat nikmat Tapi Allah akan Berikan bonus Jangan khawatir Ketika Anda Tidak berdoa Secara formal Kemudian Anda Punya kekhawatiran Anda tidak akan Diberikan sesuatu oleh Allah Jangan dikti Allah Dengan apapun Jangan anggap Allah itu Tidak melihatmu Dan tidak tahu Apa yang kau mau Makanya Fokus saja Untuk menikmati Saya beberapa tahun ini Satu dua tahun ini Kalau ditanya doa saya Saya itu gak punya doa Sebenarnya Secara pribadi Saya tidak Tidak punya keinginan Secara Secara spesifik Kalau syarat loa Kan harus spesifik Yang penting saya Tahunya Saya bisa memiliki itu Udah Titik Itulah yang saya sebut doa Simple saja Sederhana Tetapi Kiat-kiat yang saya lakukan Untuk menuju ke sana Walaupun itu bukan Tujuan saya yang sebenarnya Tujuan saya sebenarnya Adalah bagaimana caranya Saya bisa menikmati Apa yang ada hari ini Kalau bahasa kerennya Mungkin present now Menikmati masa sekarang Saya pernah jelaskan Ada tiga masa Masa lalu Masa sekarang Masa depan Masa lalu itu Identik dengan penyesalan Masa depan itu Identik dengan ketakutan Takut gak dikabulkan Takut terjadi sesuatu Yang tidak diinginkan Gara-gara dua ini Atau saya mau bahas Dua inilah yang sering muncul Di pikiran kita Masa lalu dan masa depan Dan dua ini Gara-gara dua ini Maksud saya Kita menghilangkan Satu masa Dimana satu masa ini adalah Masa yang sangat powerful Mengundang keajaiban Sekali lagi Walaupun keajaiban itu Bukan sebuah tujuan Tetapi Ketika Anda Fokus pada masa sekarang Anda Bisa menjadi lebih cepat Daripada mereka yang Praktek loa Gara-gara kita menghilangkan Masa sekarang Kita juga kehilangan Masa depan Kalau Anda Fokus terus Ke masa depan Anda kehilangan Masa sekarang Sama saja Sebenarnya Tetapi ketika Anda fokus Kepada masa sekarang Fokus Kepada masa sekarang Sekali lagi Rasakan Dan tau persis Sekarang ini Saya sedang ngapain nih Saya sedang merasakan apa nih Jujur di depan saya Masih ada asap rokok Masih nikmat Walaupun jam Satu malam Sorry 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 Jam 1 kurang 15 Tetap aja nikmat Ditanya ngantuk Ngantuk Tapi inilah kenikmatan Dan Saya cerita dikit Dikit saja Saya cerita Saya tambahkannya Hampir semua Perjalanan hidup saya Doa-doa saya Yang terdahulu Yang ketika itu Saya berproses Fokus 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 Lihat impianmu Akhirnya terjadi Sebuah kemelekatan Di sana Gara-gara Saya melekat Pada impian saya Pada keinginan saya Pada nafsunya saya Saya menghilangkan Masa sekarang Masa sekarang Itu mahal banget Karena kita Tidak akan Bisa kembali Pada satu detik Yang barusan berlalu Gak bisa Jangan sampai Ternyata satu detik Yang lalu ada Kenikmatan Tapi kita tidak Bisa merasakannya Dan boleh jadi Itu hanya akan Sekali datangnya Bisa gak teman-teman Sekarang Mungkin agak terlalu Jauh ya Lompatannya Bisa gak sekarang Anda Belajar Untuk bisa menikmati Masalah yang ada Dan menghadapinya Dengan senyuman Saya rasa ini memang Tidak mudah sih Tapi Suatu saat Anda pasti akan Merasakan apa yang Saya maksud Ketika Anda bisa Menikmati adanya Masalah Masalah itu Tidak akan lama Ada dalam hidup Anda Dalam sekejap Hitungan hari Mungkin Itu akan terselesaikan Bahkan belum Satu hari pun Sudah selesai Artinya Poin di video kali ini Yang ingin saya Sampaikan Dan sekaligus Selalu hilang Dalam hidup kita Adalah Ketenangan Dan merasakan Saat ini Saat ini Ini karunia Ini Awnubrah dari Allah Yang harus Kita apresiasi Saya juga ingin Menyampaikan Berulang-ulang Saya akan sampaikan ini Bahwa tujuan saya Bukan mengajarkan Tujuan saya Adalah berbagi Dan apa yang Saya bagikan ini Hanya saya peruntukan Bagi mereka Yang bisa menerima Pun belum tentu Apa yang Saya sampaikan Saya bagikan ke Anda Ini adalah Sebuah kebenaran Sekelas kitab saja Di bagian Akhirnya Selalu Ditutup Dengan satu kalimat Yang sangat indah Yaitu Wallahu'alam Bisawab Bimuradihi Artinya Hanya Allah Yang maha benar Dan maha pasti Manusia itu Adalah Makhluk mungkin Mungkin bisa Mungkin tidak Mungkin sukses Mungkin gagal Mungkin kaya Mungkin Cukup Bukan miskin Mungkin benar Mungkin tidak Makanya setiap Pencerama selalu mengatakan Ketika ada Kebaikan yang saya sampaikan Itu datangnya dari Allah Lewat lidah saya Ketika ada keburukan Itu murni Karena memang manusia Tempatnya hilaf Sayangi dirimu teman-teman Sayangi masa sekarang Yang suka terabaikan Dan kalau dibilang Yang paling banyak hilang Dalam hidup kita adalah Menikmati Masa yang Sudah terlewatkan Jadi Semisal Anda Menikmati Masa sekarang Anda tidak akan Menemukan penyesalan Di masa depan Anda juga tidak akan Merasa takut Di masa depan Semuanya akan Terselesaikan Dengan caranya Allah Dan Teruslah jadi orang baik Teruslah Berikan sesuatu yang baik Teruslah berbuat baik Terima kasih Semoga apa yang saya sampaikan Malam ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Sehat terus Dan sukses terus Buat Anda Jangan lupa Tanggal 19 Saya adakan Sebuah seminar Saya hadir di Jakarta Nanti di Hotel Diraja Dan di Bandung Kemungkinan Tanggal 26 nya Di Hotel Arjuna Di hotel sebelumnya Dengan Materi program Ulang Bawah Sadar Menjadi manusia Yang lebih berlimpah Terima kasih Sampai ketemu Secara online Besok di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati